Hi Jules, I'm Ben, you're new intern. I'm glad you also see the humor in this. It's hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. Terribly sorry, excuse me. Sudah pernah nonton film The Intern belum? Kita ulas sedikit ya. Film ini menceritakan Ben Whittaker, pria 70 tahun yang bosan dengan kehidupan masa tua, terutama setelah pensiun dari pekerjaannya. Dia pun memutuskan untuk terjun lagi ke dunia kerja, dengan menjadi anak magang di perusahaan fashion. Pengalaman kerja yang luar biasa membuat Ben diterima di perusahaan itu, dan dia pun mesti menghadapi segala kendala yang ada. Ya, begitulah kurang lebih. Nggak usah kepanjangan ya, biar nggak keasikan bahas filmnya. Hehehehe. Sama seperti Ben Whittaker di film The Intern, lansia yang tetap aktif bekerja juga terlihat di beberapa negara Asia. Di Jepang, pekerja berusia 65 tahun ke atas terus meningkat. Hingga 2022, jumlahnya pun mencapai 9,1 juta. Bertambahnya jumlah lansia bekerja ini, lantaran mereka merasa pekerjaan akan membuat mereka tetap fresh atau bugar. Semakin banyak lansia yang ingin bekerja setelah pensiun, karena merasa pekerjaan akan membuat mereka tetap bugar. Ujar guru besar di pusat penelitian Universitas Tohoku Jepang, Hiroshi Yoshida. Ternyata, Jepang nggak jauh berbeda dengan di Indonesia. Persentase penduduk lansia di Indonesia yang masih bekerja mencapai 53,93 persen pada 2023. Para lansia ini bahkan bekerja pada sektor usaha yang beragam, dan paling banyak ada di sektor pertanian. Membekerjakan lansia juga bukan tanpa persoalan, mengingat faktor menurunnya produktivitas hingga gangguan kesehatan mengintai para pekerja di usia lanjut. Meski begitu, beberapa perusahaan tetap memberikan kesempatan kepada para lansia yang ingin bekerja, seperti yang dilakukan Boga Group lewat restoran Pepper Lunch. Dari lowongan kerja itu, diharapkan dapat membuat lansia tetap aktif berkarya dan berpenghasilan. Sebab, nggak sedikit industri yang enggan merekrut lansia, meski banyak lansia yang kompeten dan berpengalaman. Nggak hanya restoran Pepper Lunch, kafe yang bernama Uma-Uma di Jakarta, juga mengikut sertakan lansia sebagai pegawainya. Alasannya sama, agar lansia dapat berkontribusi, serta menjadikan lansia tetap sehat, aktif, dan produktif. Tapi, sebenarnya boleh nggak sih memperkerjakan lansia? Jika dilihat dari ketentuan, memang nggak ada aturan hukum yang dilanggar dari memperkerjakan lansia. Sebenarnya nggak ada aturan hukum yang membatasi lansia untuk melakukan pekerjaan, karena kalau kita berkaca pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, pada dasarnya semua orang yang bisa melakukan pekerjaan, itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, setidaknya kemudian berhak untuk dibuka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Bukannya kemudian ketika mungkin belakangan ini cukup banyak orang yang sudah mengkritisi mengenai diskriminasi usia gitu ya, ada banyak lawangan pekerjaan yang memberikan batasan-batasan usia tertentu, maksimal 25 tahun, maksimal 26 tahun, itu justru yang sebenarnya bermasalah. Karena kalau kita melihat ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, seharusnya tidak ada diskriminasi dalam lawangan pekerjaan, salah satunya diskriminasi usia. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, lansia tidak masuk dalam subjek pegawai dalam kategori rentan yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Namun, bagi perusahaan yang akan mempekerjakan lansia, diminta agar tetap memperhatikan aturan hukum, khususnya keselamatan pegawai hingga jam kerja, dan memberikan upah yang layak bagi pekerja lansia. Sedangkan lansia sendiri tidak masuk ke dalam kategorisasi pekerja rentan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sehingga, kalau pertanyaannya secara normatif, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur bagaimana cara kita harus memperlakukan pekerja lansia. Jadi, konteks utamanya sebenarnya lebih ke ketentuan dasar, yaitu harusnya ditetapkan ketentuan non-diskriminasi. Jadi, sebagai contoh, misalnya upahnya harus sama. Meskipun lansia, tidak boleh kemudian upahnya dibedakan. Karena dia sudah tidak produktif di atas 60 tahun, maka kemudian upahnya dibedakan. Nah, ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau kamu pensiun nanti, apa masih tertarik untuk bekerja di usia lanjut? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!